Dan kalian lihat semua tagnya terbuka Tidak seperti versi gratis yang hanya menampilkan 3 tag saja Dan kalian juga bisa menggunakan tag ini secara tanpa batas alias unlimited Halo teman-teman selamat datang di sepotong info Buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian selalu update video dari gue TubeBuddy adalah salah satu aplikasi riset keyword populer youtuber Untuk mengoptimasi metadata konten video youtube Salah satu fitur populernya adalah tag explore Dimana kalian bisa riset kata kunci untuk judul dan tag untuk video youtube Tapi pada TubeBuddy versi gratis atau TubeBuddy versi google playstore Fitur ini terbatas Karena ada limit kuota harian untuk menggunakan tag explore Dan di video ini gue akan memberikan TubeBuddy versi pro apk secara gratis untuk kalian Apa saja fitur TubeBuddy versi pro ini yang tidak ada di versi gratis Yang pertama menampilkan semua hasil di tag explore Yang kedua menampilkan semua hasil tag yang disarankan Yang ketiga menjalankan semua pemeriksaan praktek terbaik Yang keempat membuat topik video unlimited Yang kelima membuat balasan komentar unlimited Enam membuat tag list unlimited Dan yang terakhir dapat menyembunyikan komentar Untuk cara menginstallnya silahkan kalian download TubeBuddy apk nya di bagian deskripsi Lalu install seperti biasa Setelah itu kalian buka aplikasinya dan login dengan menggunakan akun google Setelah masuk aplikasinya lalu kalian pilih di bagian menu Dan disini terlihat masih ada ikon gembok Yang artinya TubeBuddy ini masih versi standar Lalu kalian pilih saja ikon gemboknya Dan kalian akan melihat tulisan seperti ini Untuk update ke versi pro kalian harus berlangganan sebesar 41.000 rupiah dalam 1 bulan Jika menggunakan versi resminya Untuk membuka versi pro nya kalian klik tulisan upgrade now Jika muncul tulisan error pilih ok saja Dan kalian kembalikan ke menu utama Dan kalian lihat sudah ada notifikasi pembayaran berhasil Dan TubeBuddy kalian sudah ada di versi pro Untuk mengeceknya silahkan kalian ke menu dan sudah dipastikan logo gemboknya sudah hilang Lalu kita coba dengan fitur tag explore Dan kalian lihat semua tag nya terbuka Tidak seperti versi gratis yang hanya menampilkan 3 tag saja Dan kalian juga bisa menggunakan tag ini secara tanpa batas alias unlimited Oke teman teman sekian video dari gue Semoga bermanfaat buat kalian semua Yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa like share dan komennya Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya